Saat saya berantem sama Dimas tadi Kamu belahin siapa? Kamu ini lucu ya? Masa pake nanya? Ini jelas belahin kamu Kamu kan suami aku Oh Pelan-pelan dong Arshi Ya ini pelan pak Baru aja dikompres Lum dikasih salep Yang punya tadi pas lagi tonjok-tonjokan Kamu gak berasa apa-apa Ya namanya juga lost control Arshi Karena dalam pikiran saya Gimana caranya saya ngebalas dendam Atas kematian kakak saya Sayang Balas dendam itu tidak baik Kita serahin semuanya sama polisi Sambil kita pasrahkan sama Allah Memangnya kamu gak marah? Tau kalau kakak saya meninggal Karena perbuatan si Dimas-Dimas itu Ya jelas marah banget dong Terus Tapi Kita juga harus bisa menguasai emosi Biar semuanya berjalan lancar Kasusnya juga cepat selesai Dan yang paling penting Pelakunya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal Tapi Arshi Kamu percayakan Kalau pelakunya adalah Dimas Aku gak tau Tapi semoga Ini bukan cuma fitnah Karena polisi bilang tadi Kalau Dimas bukan pelakunya Saya sayang Kenapa Ngeliatinnya kayak gitu Arshi Arshi Kamu ini masih Dikerogi sama suami sendiri Oh Maaf saya Masa gitu dong Kesel Enggak Bidu aku seneng diperhatiin sama kamu Tapi Gak boleh dilakuin lagi ya Kayak gini Karena aku gak mau Kamu terluka Apalagi sampe sakit Arshi Iya Saya mau nanya sesuatu Apa? Tapi saya mau Kamu jawab dengan jujur Iya Apa kamu sama Iqbal Sengaja Menyembunyikan sesuatu Tentang Dimas Kepada saya Enggak dong Kamu kan udah denger sendiri Semuanya Terus Saat saya berantem Sama Dimas Tadi Kamu belain siapa? Kamu ini lucu ya Masa pake nanya Ini jelas belain kamu Kamu kan suami aku Ya tapi pada kenyataannya kan Saya salah Dimas tidak terbukti melakukan Hal yang saya tuduhkan Apakah kamu masih mampilas saya? Suami aku ini bukan malaikat Kamu manusia biasa Jadi bisa kapan aja berbuat hilaf Aku akan selalu ada di samping kamu Dalam kondisi apapun Karena Kalau aku bisa menjadi bahu Untuk kamu bersandar Di saat kamu bersedih Itu rasanya senang sekali Dan kalau aku bisa menjadi orang pertama Menghapus air mata kamu Di saat kamu bersedih Pasti akan aku lakukan Aku akan selalu mengiringi langkahmu Sampai mau Seakan kita Arshi Kamu harus janji sama saya Kamu jangan peran tinggalin saya Arshi Saat ini saya sangat bahagia Hidup saya pun begitu sempurna Dengan kehadiran kamu Dan Saya gak bisa bayangkan Bagaimana hidup saya Tanpa adanya kamu Arshi Iya aku janji Saya jadi semakin takut bilang ke Arshi Tentang kehamilan Rani Karena Arshi pasti akan sangat kecewa Dan ninggalin saya Apa yang harus saya lakukan ya Sayang Kamu lapor ya Iya Saya seharian gak makan Dan kalori saya terbakar Kena abis gelut Asyik Yaudah kalau gitu Sekarang aku bikinin nasi goreng mau? Mau Temenin di dapur tapi ya Iya dong Masa taunya makan doang? Ini Oke hati Untung segala sesuatunya udah gue siapin dari jauh-jauh hari Kayaknya Iqbal udah curiga sama gue Polisi juga masih terus lidikin kasus kecelakaan Rama Jadi gue harus rekayasa Alibi untuk bersihin jejak gue Memang seharusnya gak ada yang pernah ngelawan gue Kalau gak kelar kalian semua Babak belur Sebentar lagi gue bakal ngabisin raja lebih parah daripada ini Gue bakal ambil yang paling berharga milik raja Yaitu Arshi Gue bener-bener gak nyangka Raja bisa denger obrolan gue sama Arshi di telepon Aduh Kenapa gue gak minta ajak Arshi aja ngobrol langsung ya Gak lewat telepon Tredor banget gue Sekarang raja udah tau semuanya Dan Dimas juga Artinya Gue gak bisa pura-pura lagi jadi temennya Semuanya dong ya Saya mesti ngomong ke Arshi gak ya Terkait kehamilan Rani Kalau jujur Pernihkan kami pasti terancam hancur Tapi kalau Arshi taunya dari orang lain Justru akibatnya akan lebih buruk lagi Arshi Kamu kenapa nangis? Ini raja Kenapa? Ngupas bawang Sebentar ya Ya Allah Melihat Arshi mengeluarkan air mata gara-gara iris bawang aja Saya udah panik begini Apalagi kalau Arshi bener-bener nangis gara-gara kejujuran saya soal Rani Ya? Ya Baik 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 Sayang Kamu itu lucu banget sih Bawang kok dimarahin Sebaiknya jangan ngomong sekarang Waktunya tidak tepat Karena ini justru akan merusak momen manis saya bersama Arshi Saya ada ide Ehm Arshi Ya? Saya pengen cerita sama lo Jadi saat di kantor Ada karyawan yang Ngajak saya ngobrol Terus kemudian Tanpa dia sadari dia terus curhat sama saya Dan Pada akhirnya dia Mencurahkan semuanya Sehingga dia Bilang bahwa Kenapa? Dia pengen nikah lagi Alasannya apa? Ya Alasannya standar lah Jadi Sama pernikahan yang lama Dia sampai sekarang Belum dikaruniai Ngomongan Aduh Alas Alasannya Tapi memang udah biasa kecipratan sedikit Ceritanya saya terusin gak ya? Baru diceritain kasus sekarang aja Arshi udah kecipratan minyak panas Apalagi kalo sampe dia tau Kalo sebenernya itu adalah kasus asli saya Hatinya pasti akan panas dan marah Terus kamu menanggepinnya gimana? Terus kamu menanggepinnya gimana? Kalo saya ditanya sih jujur Menurut saya sih sah-sah aja Atau agama juga memperbolehkan yang namanya poligam Ya kan? Ya kan? Arshi Arshi Emang nasi goreng pake terum? Ya ini dimakan nanti Sama nasi goreng Tidak Astagfirullahaladzine Kenapa aku jadi emosi kayak gini ya? Kan ada yang mau nikah lagi suami warung pan suami aku Arshi Iya Loh gini kenapa sih kamu malah marah sama saya? Loh gini kenapa sih kamu malah marah sama saya? Sebelah sih iya juga ya Kan yang mau nikah Bukan suami aku Loh gini tuh karyawan kamu ngapain pake cerita-cerita kayak gitu ke kamu? Iya Mungkin dia pengen nasi goreng pake terum Kamu bisa aja Raja Ayo 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 Mua Ntar ayo sini Ayo sini Eh simpik 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 Ayo 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 Halo, Assalamualaikum Tuan Waalaikumsalam Ya Sum, udah sampai Jakarta Udah Tuan, udah keluar dari kereta Ini lagi nunggu angkot Tuan, Sumi Begin dulu ya ke rumah dan raja Ke rumah raja? Iya Tuan, Sumi Bawa dua temen Sumi Dia mau kerja, jadi ART sama supir Di rumah Tuan dan raja Iya, 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 oke, oke Yaudah, hati-hati ya Iya Tuan, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana? Kita masuk ke sana Kita tunggu dulu disini, tak seolah-olahnya Oh iya Pak Jamal Pak Jamal Ya Tuan Tolong anterin saya ke TPA Nurul Ikhlas Tempat Arsi ngajar ya Oh, siap Tuan Kalau begitu Pak Jamal siapkan mobianya Tunggu di depan ya Makasih Pak Iya, siap Den Om Ngapain ke sana Om? Di TPA Nurul Ikhlas Tempat Arsi ngajar ada lelang amal hari ini Om ke sana mau ikutan lelang amal Dan Om juga ajak relasi-relasi Biar semua pada nyumbang Mau ikut? Kosong waktunya Ayo, ikut Sintar ada telepon Om Aku angkat dulu ya Halo Bal Kamu kenapa sih kamu gak pernah telepon aku lagi? Kamu udah males ya sama aku Aku lagi sibuk Banyak pasien Ya tapi sesibuk-sibuknya kamu Masa kamu gak bisa sih luangin waktu dikit buat aku? Seenggaknya kamu telepon akulah Ya, kalaupun aku nelpon kamu Mau ngomongin apa? Memang Gak ada hal yang penting yang perlu kita obrolin kan? Gitu amat sih kamu jawabnya Emangnya Aku udah gak dianggap penting lagi sama kamu Iya, kita kan emang gak ada hubungan apa-apa Ada Apa? Kasih aku kesempatan kedua untuk perbaikin hubungan kita Udah gue duga Dia pasti akan bahas soal ini lagi Padahal gue males banget bahas ini Renata Kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat Untuk ngomrolin soal itu Dan lagian jujur Aku males Ngebahas soal ini lagi Bu Apa? Tersi berarti keluarga kita juga dong Bu Lagian nih ya Kalo Dias nge-vlog terus viral Semua orang bakalan muji-muji kita Bu Dias Kamu tuh gak boleh seperti itu Itu Ria namanya suka pamer Itu sifat yang sombong Gak bagus Aduh ibu ini apa-apa gak boleh Apa-apa gak boleh Gimana sih bu Lagian nih ya Ini tuh jadi contoh buat orang lain Biar semangat beramal Kamu nih ya Selalu punya jawaban dan alasan Untuk menjawab semua omongan ibu Eh Ayo yuk Kita jalan nih Ibu pesan ya Ayo yuk Kenapa gak mungkin Emangnya kamu udah gak ada lagi perasaan cinta buat aku Renata Gini ya Dulu aja kita gak bisa ngejalin hubungan dengan baik Apalagi sekarang Setelah kita udah lama berpisah Justru karena kita udah lama berpisah Aku yakin kalo kamu tuh berarti banget buat aku Aku nyesel kita udah pernah berpisah bal Aku tuh pengen perbaikin semua ini Hubungan kita ini ibarat kain yang udah sobek Dan berusaha untuk jahit lagi Tapi hasilnya gak akan sepurna seperti sebelumnya Jadi Menurut aku Mendingan kamu cari kain yang baru aja Maksud kamu? Iya Kamu cari aja laki-laki yang lebih baik dari aku Aku yakin kok Pasti kamu bisa Bal Kayaknya Mendingan kita bahas soal ini Jangan lewat telepon Kita ketemuan aja ya Aku gak bisa Sebentar aja ya Please Kita mau ketemu di mana? Ya aku terserah kamu aja Kamu yang pilih Yaudah Di cafe Kirana Oke aku ke sana sekarang ya Siapa Bal? Teleponnya sampe menjauh gitu Pacar Temen om Temen perempuan kan? Jujur aja Gak usah malu gitu dong Eh Iya Tadi Mantan aku Mantes kan Kalau mantan gitu Bal Apalagi Masih banyak aura nostalgia Iya kan Oh bisa aja sih Kalau dia ngajak ketemuan Temuin aja Sempetin waktunya Sampai jumpa 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 Terima kasih.